Intro Halo sahabat-sahabat bagus Kembali lagi bersama kami Di dunia Sapi Bagus TV Tempatnya inspirasi, edukasi Dan hiburan seputar dunia sapi Terima kasih sudah klik video ini ya sahabat Bagaimana nih kabar sahabat semuanya Semoga bahagia dan sehat selalu ya Kali ini kita bawa informasi baru nih Yang insyaallah bisa menghibur sahabat semuanya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain tombol notifikasinya terlebih dahulu Supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru Dari dunia Sapi Bagus TV Oke di kolok itu, let's check it out Hari Raya Idul Adha memang kerap menjadi momen yang ditunggu-tunggu Oleh banyak orang dari berbagai macam kalangan Mulai dari rakyat biasa hingga pemerintah Meski sedang dilanda wabah virus PMK Dan banyak sapi-sapi yang tumbang Sebelum Hari Raya Idul Adha tiba Ternyata semangat dan antusias masyarakat Tetap tidak padam loh sahabat Termasuk di kalangan selebritis Yang dengan antusias menyiapkan hewan korbannya Dari jauh-jauh hari Hewan-hewan korban terbaik ini Nantinya akan disembeli Dan dagingnya akan dibagi-bagi ke warga sekitar Sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT Sama halnya dengan para selebritis Yang mulai berburu sapi-sapi terbaik Yang cocok untuk menjadi hewan korban mereka Wah, pastinya hewan korban mereka Selalu jadi sorotan masyarakat ya sahabat Karena pastinya sapi yang dipilih super gede Dan sekel badannya nih Sahabat penasaran gak sih Sama sapi korban milik beberapa selebritis Seperti Irfan Hakim Ria Ricis Atta Halilintar Baim Wong Dan Fuji Yuk kita simak videonya berikut ini Pertama Baim Wong Salah satu selebritis yang akan menunaikan Kurban tahun ini adalah Baim Wong Wah, siapa nih yang suka mantengin channel Youtubenya Baim Paula Pasti udah tau dong ya Si Johnny atau Johnson Sapi berjenis simental Dengan bobot lebih dari satu ton ini Resmi diboyong menjadi salah satu Hewan kurban milik Baim Wong Dan keluarga Wah, jauh-jauh ke Bandung Alhamdulillah dapet jodohnya ya Sapi ini dibeli dari Dwi Sejahtera Perkasa Alias DSP Farm Bandung nih sahabat Wah, barakallah ya Mas Baim dan sekeluarga Kedua, Atta Halilintar Seperti tahun-tahun sebelumnya Youtuber kelahiran tahun 1994 ini Telah menetapkan seekor sapi simental Dengan bobot super jumbo Sebagai hewan kurbannya Sapi simental dengan bobot sekitar Satu ton 194,5 kg ini Diboyong menjadi sapi kurban Keluarga Atta Halilintar pada tahun ini Wih, kece banget ya Sahabat sapinya ini Badannya gede, pol Usut punya usut Katanya Atta masih cari-cari sapi Dan kambing kurban Selain si sapi gede ini loh sahabat Wah, barakallah ya mas Atta Ketiga, Irfan Hakim Selebriti selanjutnya yang sudah memboyong sapi super untuk menjadi hewan kurbannya adalah Irfan Hakim Wah, kalau tahun lalu beliau menjadikan gerandong sebagai hewan kurbannya Tahun ini, Irfan Hakim kembali menggandeng setiap farm untuk mencari sapi kurban dan berhasil memboyong wisang geni Sang sapi super sebagai sapi kurbannya tahun ini Wisang geni, sapi semental super dengan bobot sekitar 1,2 ton Asuhan dari mas Joko Susanto ini Resmi diboyong Irfan Hakim menjadi hewan kurban Barakallah ya Irfan Mantap nih sahabat Sapinya super jumbo banget Keempat, Ria Ricis Rutin dari tahun ke tahun, Mbak Ricis emang selalu cari sapi-sapi terbaik untuk hewan kurbannya ya sahabat Wah, kali ini Mbak Ricis cari-cari sapi super nih sahabat Yang seperti biasa, Ria Ricis akan selalu menguji keakrabannya terlebih dahulu Dengan sapi-sapi yang ada di kandang Untuk memilih mana yang cocok di hati dan pas di jiwa katanya Meski sedang dalam kondisi hamil, Mbak Ria Ricis ini tetap antusias dan semangat banget nyari sapinya Sampai akhirnya, beliau menetapkan pilihannya pada seekor sapi peranakan Ongol Dengan bobot kisaran 1,2 ton ini Wah, semoga berkah ya Mbak Ricis Kelima, Fuji Di tahun ini, tete Fuji bergabung dengan sederet selebriti lain yang mencari-cari sapi terbaik untuk hewan kurbannya nih sahabat Lokasinya ada di Serang, Banten Fuji terlihat agak kesulitan dalam memilih sapinya karena sedang dalam kondisi hujan Sampai akhirnya, ia jatuh cinta pada seekor sapi Bali yang lagi santai makan nih Sapi Bali berbobot 450 kg ini diboyong untuk menjadi salah satu hewan kurban keluarga Te Fuji sahabat Wah, Barakallah Sapi Bagus Farm menyediakan hewan kurban berupa kambing, domba, dan sapi Jenis sapinya antara lain sapi Bali, sapi Madura, Ongol, dan limosin Dengan bobot antara 250 kg sampai 1 ton Bagi kaum muslimin yang berencana membeli hewan kurban di sapi Bagus Farm, silakan hubungi ke kontak person berikut ini ya Keren-keren banget ya sahabat sapinya Semoga bisa menjadi hewan kurban terbaik dan menjadi kendaraan di akhirat kelak Dan semoga sahabat semuanya juga bisa nyusul nih kurban sapi super kayak mereka Amin Sekian dulu ya sahabat video kali ini Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Salam, sapi Bagus